Oke, di video sebelumnya kita sudah bikin admin OPD dan juga kita bikin admin tata usaha Nah sekarang kita masuk pada admin OPD di Dinas Pengelolaan AC Daerah Kita masuk disini bjn dpasd kan tadi ya, admin Untuk passwordnya kita masukkan Nah untuk admin OPD disini berfungsi untuk menambahkan unit kerja pada masing-masing bidang Subbidang dan juga pejabat pada pejabat fungsional atau pegawainya gitu ya Hanya saja admin OPD itu membuatkan user pada masing-masing pegawai dan menambahkan unit kerja Kita bikin unit kerja yang satunya, yang sebelumnya kita sudah bikin satu Dinas Yaitu yang bikin adalah admin kabupaten Nah sekarang kita bikin di bawahnya struktur organisasi Dinas Pengelolaan AC Daerah Nah sekarang salah satu contoh saja kita bikin kira-kira struktur organisasinya seperti ini Nah ini salah satu contoh saja ya Nah di kabupaten kami itu Dinas Pengelolaan AC Daerah itu tidak ada Nah sekarang sebagai contoh saja Sebagai contoh saja disini kurang lebihnya ada kepala dinas Nah kepala dinas itu di bawahnya ada unit kerja yang namanya sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris Di bawahnya sekretaris disitu ada ada tiga subbagian gitu Nah disini ada empat bidang Kita contohkan salah satu saja nanti kita bikin kita input salah satu bidang yang terpenting adalah sekretariat Ya kita bikin di admin OPD Sekarang kita bikin unit kerja yang namanya sekretariat Nah disini Nah hidupnya tetap disini kita bikin yang namanya sekretariat Dinas Pengelolaan AC Daerah Seperti ini ya sekretariat Untuk sekantannya kita bikin sekret saja Kita simpan Nah kita sudah bikin satu unit kerja di bawah sekretariat Nah untuk kepala, kepala OPD kita tidak harus bikin Tidak boleh membuat di bawahnya Dinas Pengelolaan AC Daerah Yang nantinya kepala OPD itu langsung masuk pada jabatan di unit kerja dinas Gitu ya Ketika untuk sekretaris yang nantinya jabatannya kita masuk di sekretariat Gitu ya Untuk kita coba lihat bagiannya lagi Di bawahnya disini ada unit kerja yang namanya subbagian Yang nantinya di bawahnya ada kepala subbagian gitu ya Jadi untuk unit kerjanya dulu Nanti jabatannya adalah untuk yang jabatannya Bukan untuk unit kerjanya gitu ya Kita sudah bikin sekretariat di unit kerjanya Kita bikin lagi yang namanya subbagian umum dan kepegawian Tetapi untuk induk unit kerjanya yang nantinya masuk pada sekretariat Gitu ya Kita tambah baru Nah disini akan muncul disini masuk ke sekretariat Disini yang namanya subbagian umum dan kepegawian Gini ya kita singkat Subuka Semisal gitu ya Oke kita simpan Nah kita lihat di bagian lagi Disini akan muncul yang namanya di bawah sekretariat Ada yang namanya subbagian umum dan kepegawian Oke kira-kira setelah itu Kita coba tambahkan lagi kedua-duanya Ya Prolap sama keuangan Kita bikin disini masuk di sekretariat Kita bikin subbagian keuangan Misalnya subbagian program dan laporan Misalkan subprolap Nah seperti ini ya Nah disini unit kerja Kita sudah menambahkan pada unit kerja di sekretariat Nah disini di bawahnya sekretariat Disitu ada sub-sub Nah sekarang bagaimana ketika ada bidang Karena pada Di struktur organisasinya Bidang itu setara dengan sekretaris Setara dengan sekretaris Di sekretariatan kita tambahkan Untuk bidang penata usahaan Langsung di bawah dinas gitu ya Disini ada bidang penata usahaan Penata usahaan Ini ya Misal singkatannya PTO Kita simpan Nah disini kita lihat di bagian lagi Disitu akan ada Yang namanya Bidang penata usahaan Ya kira-kira seperti itu Jadi untuk induknya tetap di Dinas Dinas pengelolaan AC daerah Tetapi di bawahnya ada bidang lagi Gitu ya Oke Untuk bidangnya Kita coba tambahkan lagi Disini untuk Bidang Bidang Pemanfaatannya Nah disini Misal singkatannya PMF Kita simpan Jadi nanti Pada saat Bapak Ibu Membuat unit kerja Nanti disesuaikan pada Disini kan sebagai contohan ya Misal bidang inventarisasi Disini ya Di bidang inventarisasi Inventarisasi Seperti ini Demit TNF Simpan Kita tambah lagi Pembelapusan Bidang Pembelapusan Disini ya Disini ada yang namanya Bidang Pembelapusan Pembelapusan Kita menambahkan untuk Sub bidang tanah Seperti ini Ya Berarti di bawah Bidang penata besaran Oke Caranya sangat mudah Kita bikin Masuk di Penata besaran Nah Kita bikin Sub Bidang tanah Sub bidang Tanah Sub Tanah Misal begini ya Yang kedua Adalah Sub bidang Pembelapusan Sim Di penata besaran Juga Disini ada Sub Apa tadi Sub Bidang Bidang Pembelapusan Ini sebagai contoh Aja ya Soalnya Di kabupaten kami Itu Belum ada yang namanya Dinas pengelolaan SDR Nah Disini Dibangun unit kerja Dibangun unit kerjanya Kita sudah Masuk di Sub bidang Penata usaha Disini ada Sub bidang tanah Dan juga Sub peralatan mesin Lalu di Sekesegera Taryatan Kita sudah bikin Unit kerja Sub bagian Sub bagian Keuangan Sama sub bagian Program dan laporan Oke Sekarang kita bikin Sub bidang Pemanfaatan Kita lengkapi dulu ya Kita masuk di Oh sorry Kita masuk di Bidang Pemanfaatan Jadi kita disesuaikan Di bidang masing-masing ya Disini ada Sub Sub bidang Pemanfaatan tanah Disini Kita singkat aja Bidang inventarisasi Bidang inventarisasi Bidang inventarisasi Nah kita masuk pada Inventarisasi Disini Ini Bidang inventarisasi Bidang inventarisasi Ada yang namanya Sub penilaian Nilaian Oke Kita tambahkan lagi Untuk hibah Sub bidang hibah Di inventarisasi Tiga Rentarisasi Disini Kita singkat hibah Lalu yang terakhir Kita masuk di Pemanfaatan Sub penjualan Seperti ini Penjualan Kita masuk Di Pemanfaatan Yang tadi Pemanfaatan Disini ada yang namanya Sub penjualan PNJ Ini Satu lagi Masuk di Sub bidang level Nah Nanti disesuaikan aja Di struktur Organisasi Bapak ibu Masing-masing Kalau nanti Kita menambah Unit kerjanya Kira-kira Seperti itu Ya Oke Kita sudah bikin Keseluruhan Disini Lalu kita lihat Di bagian unit kerjanya Disini baru Bikin unit kerjanya Oke Nah seperti ini Nah di bawah Sekretariat Disitu unit kerjanya Ada yang namanya Sebagian Ada di gap Seperti ini ya Seperti ini Lalu di bidang Penatausahaan Disitu ada Sub bidang tanah Sama perawatan mesin Disini juga Lalu di pemanfaatan Disini juga ada Sub bidang pemanfaatan tanah Dan juga Pensertifikatan Lalu Di inventarisasi Nah disini ada penilaian Sama hibah Seperti itu ya Baiklah Untuk di penghapusannya Nanti ada yang namanya Penjualan Dan Dalam Oke Mungkin kira-kira itu Untuk Bagian unit kerjanya Nanti Di video selanjutnya Kita akan bikin Jabatan Yang di bawahnya Unit kerja Seperti itu ya Oke See you next video Kita akan bikin Untuk User jabatan Oke Oke see you next video Terima kasih So